Berapa hari? Satu jus? Satu minggu? Atau tiga hari? Satu jus? Atau dua hari? Satu jus? Silakan masing-masing. Yang penting jangan merendahkan orang lain. Jangan merasa saya satu jus satu hari, kamu satu jus satu minggu. Jangan ada perkataan begitu. Ini merendahkan. Kalau merendahkan ingat yang diajarkan dalam Al-Quran. Makhluk yang pertama kali menunjukkan kesembongan siapa? Ada yang mau tanya? Kami pembuktian. Kenapa? Pembuktian. 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 Oh. Ya kalau dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu apakah juga termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya? Ya. Ya. Ada. Cuma masalahnya ini tergantung dari penafsiran. Penafsiran siapa? Ya penafsiran dari masing-masing. Tapi yang jelas penafsiran itu rujukannya sama. Ya ini apa? Nas. Nasnya itu harus dikaji secara lughawi. Dikaji secara kebahasaan. Contoh sederhana. Di dalam Al-Quranul Karim. Ada informasi dalam surah As-Sof. Nanti silakan dibuka ya. Dibuka dalam Quran kita. Surah As-Sof. Surah 61. Ayat yang ke-6. Nabi Isa AS. Menyatakan kepada kaumnya. Bani Israel. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِمْبَعَدِ سُمُهُ أَحْمَدٍ Dan sekaligus memberikan kabar gembira kepada kalian semua. Atas datangnya seorang Rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Ini Quran. Kalau berkaitan dengan pembuktian. Apakah ini hanya klaim Al-Quran? Tidak. Tapi juga ada fakta teksnya. Yang sampai sekarang dapat kita baca di kitab sebelumnya. Contoh sederhana. Itu saya gak tahu apa. Pernah saya bicara di sini. Ayat atau teksnya dikatakan. Hikom am takim wukullu mahammadim. Zedodi wazairai benot Yerusalem. Sedara kita non-muslim tidak mengakui ini nas berkaitan dengan Nabi kita. Tetapi kalau secara harfiah di situ ada sesuatu yang memberikan tanda. Hikom am takim. Apa yang ada pada mulutnya itu begitu indah. Wukullu dan keseluruhannya. Mahamadim. Saya gak akan terjemahkan. Silahkan ditafsirkan masing-masing. Tapi itu menunjuk pada nama. Mahamadim. Dan itu bukan banyak orang. Tapi hanya satu orang. Dan jenis kelaminnya itu laki. Bukan perempuan. Makanya disebutkan Zed. Bukan Zod. Zed itu hada. Kalau Zod hadihi. Kalau hadihi perempuan. Dan itu bentuknya tunggal. Isim isarahnya tunggal. Zedodi wazairi'i benot Yerusalem. Inilah kekasihku. Inilah pemimpinku. Saksikan. Wahai putri-putri Yerusalem. Jadi kalau bicara mengenai Nas. Kitab sebelumnya. Pasti. Tidak mungkin. Quran hanya merupakan klaim. Tapi bisa dibuktikan dengan data yang ada sebelumnya. Tapi itu perdebatan. Sebagaimana Zakir Neck juga. Pernah bicara soal ini. Tergantung bagaimana kita berhujah. Secara kuat. Tergantung. Saya kira itu ya. Yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan. Ibu-ibu. Ada yang mau tanya? Kalau tidak. Ingat pesan saya tadi. Satu. Sadakah setiap hari. Dua. Baca Quran setiap hari. Tidak harus satu jus. Satu ayat pun bisa. Asal kita paham maknanya. Yang penting adalah. Akrabkan diri dengan Al-Quranul Karim. Jangan mengejar target. Wah Ustaz harus satu jus. Jadi kalau 30 hari berarti 30 jus. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa. Berapa hari? Satu jus. Satu minggu. Atau tiga hari. Satu jus. Atau dua hari. Satu jus. Silakan masing-masing. Yang penting. Jangan merendahkan orang lain. Jangan merasa. Saya satu jus satu hari. Kamu satu jus satu minggu. Jangan ada perkataan begitu. Ini merendahkan. Kalau merendahkan ingat. Yang diajarkan dalam Al-Quran. Makhluk yang pertama kali. Menunjukkan kesembongan siapa? Ana khairum minh. Holaktani minnar. Wa holaktahu mintin. Aku lebih baik daripada dia. Kalau sudah ada perasaan. Aku lebih baik daripada dia. Ingat. Meskipun kita puasa di bulan Ramadan. Tapi kita digolongkan dengan iblis. Karena pernyataannya seperti itu. Keras peringatan Quran. Jadi Quran itu luar biasa. Mendidik kita. Supaya menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang tidak merasa sombong. Walaupun kesombongan dalam persoalan agama. Ingat. Bedanya qabil dan habil. Sama-sama berkurban. Qabil berkurban. Habil berkurban. Tapi yang satu ditolak. Yang satu diterima. Kenapa yang satu ditolak? Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kita pun juga sama. Ada yang berpuasa. Kita berpuasa. Yang lain juga berpuasa. Bisa jadi puasa kita ditolak. Karena niatnya tidak benar. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya demikian. Saya tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Oh tidak jadi saya. Apa? Apa? Ya. Kalau tadi. Sampai jumpa. Siapa puasa itu? Apa? Yang berdua adalah. Kita. Menyekatkan diri. Atau. Menyekatkan. 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 Serikat itu berkena. Meskipun. Yang ada. Yang memimpikkan diri. Ada. Penajian-penajian itu. Bahwa. Puasa. Atau orang-orang itu. Semua sopria. Tidak sopria itu. Dan mereka ditutup. Sementara. Syaitan. Nah. Kalau kita bisa. Kita harus menakjarkan. Menyekatkan. Tapi. Karena. Apa? Apakah. Menyekatkan. Orang seperti itu. Dan tidak faham. Orang itu. Atau. Tentu. Menyekatkan. Mas. Yang sendiri. Jadi. Sampai. Ya. Dalam diri manusia itu. Ada dua kekuatan. Diri manusia itu. Punya dua kekuatan. Ada kekuatan positif. Ada kekuatan. Negatif. Jadi. Fa'alhamha fujuraha. Otaqwa. Jadi ada. Sisi positif. Ada sisi negatif. Tergantung kita sekarang. Mau mengoptimalkan posisi yang positif. Atau yang negatif. Tergantung kita. Kalau kita mengasah diri kita ini. Selalu. Mendekat kepada Allah SWT. Pasti. Allah bersama kita. Dan itu bentuknya adalah. Kita semakin dibawa ke. Jalan yang positif itu. Jadi. Kita harus mengoptimalkan. Mengasah yang sisi positif itu. Sehingga. Menggerus yang. Sisi negatif. Inilah bedanya manusia dengan malaikat. Malaikat. Tidak punya sisi. Negatif. Kita ini punya dua sisi. Yang saling berebut untuk itu. Saking berebutnya ini. Kita sendiri yang mengoperasionalkan. Faktor eksternal itu juga ikut berpengaruh. Tapi di bulan Ramadan. Faktor eksternal itu tekan. Hanya kita sendiri. Yang diberikan peluang. Untuk mengolah diri kita pribadi. Mudah-mudahan. Karena kita berjamaah. Sholat berjamaah. Kemudian berakrab dengan orang-orang salih. Itu semakin mengoptimalkan. Sisi positif itu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang. Tidak baik. Kalaupun kita harus memperingatkan. Kepada orang yang tidak baik. Itu dengan cara yang. Santun. Bilhikmah. Saya kira itu ya. Yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan puasa kita besok. Adalah puasa yang kualitasnya itu. Terbaik dibanding puasa kita tahun kemarin. Semoga Allah selalu membimbing kita. Selalu mengawasi kehidupan kita secara pribadi. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majlis. Subhanallahumma. Wa bihamdika ashadu an la ilaha ilaha anta. Astaghfirullah wa atuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.